Nah, ini tentang contoh harta haram yang didapatkan dengan kerelaan. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan. Ini nanti taubatnya berbeda. Yang saya hormati kepada seluruh panitia. Dan ta'mir masjid istiqlal sumber. Mudah-mudahan Allahutabarakawata'ala senantiasa melimpahkan rahmat barokah dan makfirah kepada beliau dan seluruh pengurusnya. Serta kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, saya mohon maaf terlambat karena lupa. Saya itu tadi ingatnya pas isah-isah piring. Kayaknya ini misi di istiqlal. Saya lihat kok malam nggak ada WA. Saya buka ternyata betul ada WA. Langsung saya berangkat. Kita terakhir membahas apa Bapak-Bapak. Ada yang mencatat dan masih ingat? Kenapa? Arisan. Oh Arisan. Zakat kita sudah selesai? Sudah selesai atau belum Ibu-Ibu? Sebelum warisan apa? Wasiat dan warisan. Sebelum itu? Nggak sebelum itu? Ada yang ingat? Bahasa Zakat atau tidak? Ini file saya nggak bisa dibuka ya. Taubat dari harta haram sudah atau belum Ibu-Ibu? Sudah atau belum? Belum. Oh belum ya. Kayaknya sudah ya. Belum. Di tempat lain berarti ya. Ya, jama'i dunia gandum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semuanya untuk meninggalkan harta-harta yang haram. Dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertawabat kepada Allah. yang taubatnya yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam saja dalam setiap hari beliau itu dalam satu riwayat taubat atau istighfarnya beliau istighfarnya beliau yang merupakan satu bentuk taubatnya kepada Allah itu seratus kali dalam satu hari. istighfarnya beliau. Istighfarnya beliau. Bahkan Ibn Umar dalam satu riwayat yang lain aku pernah menghitung istighfarnya Rasulullah dalam satu majlis. Itu 70 kali. Kita berapa kali? Pada Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran itu dosanya sesudah dan sebelum dilakukan itu kesalahan dan dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi belum berbuat salah saya sudah diampuni Allah. Kita ini belum ada jaminan diampuni taubatnya masih jarang-jarang. Maka jama'i dunia akan lola. Sekarang jadi pertanyaan Ustaz apakah taubatnya seseorang itu ketika berbuat zina ketika berbuat dosa-dosa yang lain seperti durhaka atau ketika seseorang menghibai orang lain ataukah ketika mendapatkan harta harang apakah cara taubatnya sama? Sama atau tidak Ibu? Sama atau beda? Kalau beda di mana letak bedanya? Kenapa? Apakah cukup kita ini bertaubat kepada Allah dari satu perbuatan dosa dengan cukup satu menyesal perbuatan yang telah kita lakukan? Yang kedua kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Yang ketiga berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut Dan yang keempat berusaha beramal soleh untuk menutup kesalahan dan dosa kita Apakah taubat ini cukup pada semua bentuk taubat? Iya atau tidak? Tidak Tidak Karena ada satu penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Ayd Al-Qarni Rahimahullah Saya tidak tahu beliau masih hidup atau sudah meninggal Masih hidup ya? Hafidhahullah Kalau saya dapat kabar katanya sudah meninggal Dulu ditembak di Thailand tapi tidak kena ya Thailand atau Filipina Hafidhahullah Beliau menyebutkan dalam satu kitab beliau tentang pendapat para ulemah Salah satunya adalah Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin Rahimahullah Tentang taubatnya dari hibah Tawbatnya dari hibah Ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Tentang bagaimana beratnya taubat dari menghibahi orang lain Apa itu hibah? Ngerasani Kalau ngerasani yang baik Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh Si fulan orangnya dermawan Si fulan orangnya baik Si fulan itu orangnya jujur Boleh Salah satu Membicarakan Aib orang Tapi disepakati para ulamak Boleh Itu salah satunya Dalam disiplin ilmu Ajar huwa ta'adil Tentang membicarakan Kelemahan-kelemahan Seorang perawi-perawi Karena ini berkaitan dengan I Nah Memang ada penghususan-penghususan Dalam hibah Tapi secara umum Kaya tidak boleh Ada seorang ulama Ditanya oleh seorang jamaah Beliau Wahai seh Bagaimana cara saya bertobat Beberapa hari yang lalu Saya itu telah menghibahi Saudara saya Hibah itu berarti membicarakan Keburukan Orang lain Ada seorang sahabat Protesi ya Rasulullah Tapi memang buruk betul ya Rasulullah Saya tidak memfitnah Maka kata Rasul Itulah hibah Kalau engkau Membicarakan keburukan Yang tidak ada padanya Itulah hibah Ya itulah fitnah Tapi kalau ada padanya Itulah hibah Jadi membicarakan Memang buruk betul Itu tidak Kecuali dalam hal-hal khusus Nah Maka kata Berapa kali kamu Berapa hari Engkau telah menghibahi Ya sekitar Sekitar beberapa hari ini Wahai syekh Kalau begitu Silahkan anda beli ayam Potong ayamnya di pasar Lalu cabuti bulunya Dari pasar Sampai ke rumah Dan buang bulunya ke jalan Setelah pulang Selesai Dicabuti Datang lagi ke syekh Sekarang Apa yang saya lakukan lagi Tunggu beberapa hari Seperti Beberapa hari lalu Engkau menghibahi orang Nah ditunggu beberapa hari Tiga atau empat hari Setelah itu Datang lagi Syekh sekarang sudah empat hari Sudah beberapa hari Seperti saya menghibahi Saudara saya Nah sekarang tugasmu adalah Mengumpulkan kembali Bulu-bulu yang telah Kamu buang beberapa hari yang lalu Paham ya Wah gimana Bisa saya dapatkan Upayakan dulu Cari sebisa mungkin Nanti datang lagi ke saya Betul Semua bulu yang hewan itu Dibuang Dicari oleh Orang ini Ternyata hanya mendapatkan Beberapa helai Wahai syekh Saya dapatkan Itu pun belum tentu Ayamnya kemarin Bisa saja ayamnya orang Ini Bulu-bulu yang Saya dapatkan hanya segini Maka kata beliau Itulah beratnya Wibah Kamu mengumpulkan Seseorang Tentang keburukannya Maka Ketika orang itu Telah engkau berikan Informasi Dia akan menyampaikan Ke orang lain Orang lain akan Menyampaikan ke orang lain Orang lain akan Menyampaikan ke orang lain Saya pernah ketemu Dengan seseorang Waktu itu Saya sedang makan Dengan beberapa orang Ada salah satu orang Yang makan miayam Paham ya Makan miayam Lalu ditanya Miayam kongdiwi kan Ditanya gitu Maka Miayam Si pulang Si Satu daerah Uh Ini miayam pocong Terkenal Ada di solo ini Terkenal Itu miayam pocong Saya tidak maksud Membelah siapapun Tapi hanya menyampaikan Miayam pocong Saya tanya sama orang ini Yang mengatakan Ini miayam pocong Lalu kok bisa Miayam pocong Meskipun saya tahu Maka kata dia Si yang punya ini Punya tumbal pocong Jadi kalau yang beli disana Itu nanti di pangku pocong Loh malah enak loh ya Enggak kesel Pangku Pangku pocong Loh terus Iya Bahkan yang tidak pulang Itu nanti di Ecesi ilernya pocong Jadi makanya enak Oh begitu Saya tanya Kata siapa Kamu lihat sendiri pocongnya Kata dia Ya enggak Kata teman saya Temanmu kata siapa Ya enggak tahu Sanat aja enggak jelas Ya itu tidak Tidak sampai kepada dia Melihat langsung Melihat langsung Ini saja bermasalah Makanya Kata Rasulullah Barang siapa yang selalu Menyampaikan dari apa yang Dia dengar Ya Maka cukup orang itu Dikatakan Pendustah Jangan bayangkan Dapat informasi A Sampaikan ke orang Dapat informasi B tentang C Sampaikan ke orang Dapat informasi D tentang E Disampaikan ke orang Tanpa diatabayun Dan tanpa melihat Apakah pantas Informasi itu Disampaikan ke orang Lain Sampai gitu Nah maka Yang terjadi adalah Itu Berat Maka saya sampaikan Apalagi menuduh Orang berbuat Sirik yang besar Sirik Apalagi kalau dia Bersekutu Dan menganggap Pocong itu Bisa mendatangkan Manfaat Itu kan jatuh Para kesirikan Padahal menuduh Zina saja Tanpa ada bukti Maka Bisa diderah dia Dihukum Apalagi dosa Menuduh Orang Berbuat Sirik Kalau mengucapkan Selamat Orang berbuat Sirik Gimana Kan ada ya Sekarang kemarin Ada yang tanya Ustaz hukumnya Gimana Mengucapkan selamat Hari Raya mereka Nah saya tanya Ibu Kalau ada tetangga Anda lewat Iya kan Dia pergi Ke Belakang RRI Mau Mampir Anget-anget Maksudnya Di belakang RRI Dia mau ke sana Atau ke silir lah Kalau yang terkenal di Solo Silir Tapi silir sudah Nggak ada Jadi ayam aja Terkambing Nah datang Kesana Lalu jenian Tanya Mau ke mana Mau ke RRI Mau ke belakang RRI Mau ngapain Mau zina Maka Jenian mengucapkan Selamat berzina Yang masih Yang begitu kan Kira-kira dosa Nggak Dosa Sekarang Dalam Al-Quran Disebutkan Allah itu Murka betul Kepada orang Yang Mengatakan Bahwa Allah Punya anak Ya atau tidak Dalam Al-Quran itu Dikatakan Sampai langit itu Hampir runtuh Sampai orang Ada Oh hamba Mengatakan Allah itu punya Ini sebuah Perbuatan Perkataan Yang sangat Dolem Kepada Allah Masa perkataan Dolem Dan berat Itu kesyirikan Yang mengatakan Isa itu Allah Itu diucapkan Selamat Ada seorang Ulama Yang menyampaikan Ini di Youtube Saya mendengar Penjelasan beliau Bahwa Hal itu Karena dahulu Memang ulama Sepakat seluruhnya Haram Kenapa Karena itu Menjadi Ucapan Pengbenaran Akidah mereka Tapi sekarang Katanya Dalam pendapat Beliau ini Menyampaikan Bahwa sekarang Itu sudah menjadi Oruf Adat Kebiasaan Hanya sepatas Kebiasaan saja Untuk penghormatan saja Maka hukumnya Boleh Ini tidak benar Ini pendapat Yang Nyeleneh Pendapat Yang aneh Bagaimana Suatu hal Yang dulu Telah ratusan Tahun Diharamkan Oleh para Ulama Sekarang Berubah Pada Sama-sama Kebiasaan Maka Jelas Nah Jamai dunia Kanin Allah Uruf Atau adat Tidak Tidak bisa Mengalahkan Syariat Kecuali Dia tidak Bertentangan Dengan Syariat Allah Nah Ini tentang Ucapan selama Jelas Saya tidak Bahas masalah itu Panjang Libar Tapi yang jelas Bahwa Ketika Ketika Seseorang Menghibah Kata beliau Itulah Dusanya Beratnya Hibah Maka Terus Gimana Kamu Harus Minta Maaf Kepada Orang Dihibah Itu Taubatnya Dari Hibah Lah Kalau Saya harus Menemui Orang Tersebut Wai Fulan Dulu Kemarin Beberapa Hari Yang Lalu Saya Menghibah Panjeningan Lah Apa Hibah Saya Sampaikan Ke Beberapa Penjual Sayur Dan Beberapa Teman Pembeli Sayur Itu Panjeningan Itu Orangnya Belit Panjeningan Itu Orangnya Medit Tidak Kenal Tetangga Tertutup Dan Suka Marah Marah Kan Begitu Kira-kira Terima Harus Seperti Kata Beliau Menyebutkan Ada Ulama Berpendapat Andai Dan Ini Juga Disampaikan Oleh Andai Orang Itu Diberitahu Hal Demikian Itu Akan Marah Dan Bahkan Akan Terjadi Perselisian Bahkan Permusuhan Di antara Kauh Muslimin Maka Minimalnya Kan Begitu Apa Minimal Yang Dilakukan Satu Dia Memohon Ampun Kepada Allah Berusaha Tidak Mengulanginya Lagi Dan Beristighfar Yang Ketiga Dia Sering Menyebut Kebaikan Kebaikannya Di tempat Dia menyebutkan Kejelekan Kejelekannya Paham Ya Jadi Ketemu Lagi Tukang Sayur Sama Pembeli Sayur Yang Pembeli Sayur Yang Lain Menyampaikan Bu Kemarin Ibu Yang Saya Bicarakan Itu Ternyata Orangnya Baik Ternyata Orangnya Begini Begini Tapi Tidak Usah Mengada Ngada Juga Artinya Betul-betul Kebaikannya Disebutkan Yang Nyata Disebutkan Disitu Ini Pendapat Sebagian Ulama Apabila Jika Dihawatirkan Terjadi Permusuhan Kalau Diomongkan Terus terang Atau Jujur Karena Manusia Zaman Sekarang Untuk Memaafkan Kan Juga Enggak Mudah Makanya Orang yang Sering Memaafkan Kesalahan Orang Di Dunia Maka Mudah-mudahan Dia akan Mudah Dimaafkan Oleh Allah Nanti Kesalahan Kesalahan Itu Keistimewaan Orang-orang Yang Suka Memaafkan Kesalahan Saudara-saudaranya Di Dunia Nah Jama Ini Artinya Taubat Antara Hibah Dengan Dosa Yang lain Saja Berbeda Apalagi Taubat Dari Harta Haram Nah Para Ulama Membagi Harta Haram Itu Menjadi Dua Bagian Menjadi Dua Bagian Satu Harta Haram Yang Didapatkan Dengan Kerelaan Orang Yang Diambil Hartanya Harta Haram Yang Didapatkan Dengan Kerelaan Bukan Keikhlasan Kerelaan Karena Ikhlas Dengan Rila itu Sama Atau Beda Beda Ridor Dengan Ikhlas Itu Berbeda Bukan Ridor Ini Berbeda Saya Pernah Dihibah Juga Pernah Bukan Pernah Mungkin Mungkin Banyak Mungkin Tapi Mudah Mudah Tidak Saya Tua Ada Salah Seorang Jamaah Langsung Nuduh Saya Jadi Begini Ustadz Kalau Jadi Ustadz Kalau Bisa Jangan Rokok Paham Ya Jangan Merokok Jadi Dia Lihat Saya Di Jalan Gentang Itu Karena Ada Penjual Degan Kebetulan Penjual Es Degan Itu Tetangga Saya Di Tempat Bapak Saya Tetangga Dekat Itu Paling Beberapa Rumah Dia Jualan Di Jalan Mangesti Nah Di Sana Kebetulan Dia Lihat Saya Beli Degan Di Pinggir Jalan Di Warung Terbuka Itu Sambil Merokok Rokoknya Cisansu Lagi Lah Maka Dia Sampaikan Tentang Hal Demikian Itu Para Orang Itu Menyampaikan Kepada Saya Maka Saya Sampaikan Pernahkah Dia Menanyakan Itu Kepada Saya Tidak Pernah Padahal Yang Dia Lihat Saudara Kembar Saya Jadi Masalah Makanya Yang Melihat Saja Kadang Tidak Ditabayunkan Bermasalah Apalagi Yang Hanya Kata Orang Betul Atau Tidak Makanya Rasulullah Melihat Langsung Ada Orang Masuk Kedalam Masjid Tanpa Salat Dua Rakaat Apakah Hukumnya Wajib Ini Ulama Berselisih Pendapat Sebagian Ulama Mengatakan Hukum Salat Tahiyatul Masjid Wajib Tapi Jumur Ulama Mengatakan Mustahha Dianjurkan Nah Ketika Orang itu Dilihat Rasulullah Dari luar Kemudian Masuk Duduk Rasulullah Tidak Langsung Bertanya Kenapa Engkau Langsung Duduk Tidak Salat Itu kan Berhatikan Perkataan Memfonis Betul Atau Tidak Seolah Yakin Bahwa Apa yang Dilihat Itu Nyata Dan Benar Dan Rasulullah Tidak Mengajarkan Itu Ketika Orang Itu Datang Dilihat Rasulullah Karena Rasulullah Langsung Duduk Rasulullah Tidak Mengatakan Kenapa Engkau Tidak Salat Tidak Rasulullah Bertanya Dulu Apakah Kamu Sudah Salat Dua Raka'at Ini Untuk Memastikan Bahwa Yang Dilihat Rasulullah Itu Ditetapkan Benar Siapa Tahu Dia Tadi Sebelumnya Sudah Datang Masuk Sini Sudah Salat Dua Raka'at Lalu Kemudian Buah Hacat Kamara Mali Agak Lama Baru Kumpul Pengajian Baru Masuk Lagi Kan Begitu Siapa Tahu Kan Kita Tidak Tahu Yang Terjadi Maka Ada Harta Haram Yang Didapatkan Dengan Kerelaan Dari Orang Yang Diambil Harta Contoh Kerelaan Apa Harta Haram Yang Diambil Tetapi Yang Diambil Itu Relah Apa Kira-kira Apa Betul Riba Bunga Itu Relah Enggak Yang Diambil Relah Mas Tak Utangi 10 Juta Terus Gandeng Kue Sampian Itu Konco Saya Maka Saya Kasih Bunga Satu Persen Oh Alhamdulillah Alhamdulillah Jangan Kasih Saya Bunga Kecil Eh Relah Enggak Dia Relah Haram Enggak Haram Contoh Yang Lain Dari Bentuk Pengambilan Harta Haram Tapi Dengan Kerelaan Apa Kimah Atau Perjudian Itu Juga Relah Sama-sama Menaruh Uang 5 juta 5 juta 5 juta 4 orang 20 juta Taruhan Mereka Motor Nanti Yang datang Warna Merah Atau Putih Atau Hitam Tiga Orang Yang Menang Maka Itu Yang akan Mengambil Uang 20 juta Berarti Secara Di awal Mereka Semuanya Relah Untuk Menang Dan Relah Untuk Kalah Meskipun Kenyataan Mungkin Menyesal Dan Marah Tapi Yang penting Mereka Relah Dulu Untuk Menyerahkan Uangnya Itu Kerelaan Meskipun Sekarang Perjudian Mulai Marah Bahkan Masuk Kampung Kampung Betul Tau Tau Contohnya Saya Lihat Di Tetangga Saya Tempat Tinggal Saya Sekarang Beberapa Tetangga Kampung Beberapa Toko Sudah Menyediakan Judi Boneka Paham Yang Bayar Seribu Dapat Satu Koin Masukkan Saya Pernah Perhatikan Waktu Itu Saya Beli Sesuatu Ada Anak Kecil Beli Uang 10 Ribu Dapat Koin 10 Dimasukkan Tombol Angkat Lepas Masukkan Lagi Tombol Angkat Lepas Masukkan Lagi 10 Ribu Dapat Apa Terus Dihaduh Kata Dia Langsung Adiknya Duitmu Beli Lagi Ini Namanya Perjudian Mengundi Nasib Ini Tidak Ada Enggak Di Supermarket Islam Kayak Gini Pak Kalau Kenal Sama Pemiliknya Sampaikan Nasihatnya Saya Perangisi Di Tempat Beliau Tapi Belum Sempat Ngasih Nasihat Ada Beberapa Supermarket Islam Yang Masih Ada Perjudian Seperti Ya Terangkali Kita Berusuntun Mereka Tidak Faham Nah Ini Tentang Contoh Harta Haram Yang Didapatkan Dengan Kerelaan Yang Kedua Harta Haram Yang Didapatkan Dengan Ketidak Relaan Ini Mencuri Tidak 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 Secara Umum Mayoritas Demikian Mereka Tidak Rela Begitu Pula Ketika Seseorang Itu Masuk Ketempat Tempat Apa Namanya Wisata Ya Bawa 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 Satu Mobil Disitu Ditulis Pak Satu Orang Tiketnya 15.000 Di atas Lima Tahun Bayar Tiket Penuh Ditanya Sama Petugas Apa Namanya Karjisnya Berapa Orang Pak Lima Kan Itu kan Padahal Isinya Berapa Tujuh Kemudian Ya Bayar Masuk Mobil Beli Tiket Lima Maka Yang Bayar Tadi Mengatakan Alhamdulillah Lolo Seluruh Kan Begitu Kan Bareng Laka Niduso Alhamdulillah Niduso Nidobel Malah Mungkin Masa Melakukan Dusa Malah Bersyukur Ini Berarti Mengambil Harta Orang Secara Tidak Rela Ustadz Saya Si Petugasnya Tahu Ustadz Bahwa jumlah Saya Tujuh Tapi Suruh Bayar Lima Tidak Apa Hukumnya Bagaimana Boleh Atau Tidak Belum Tentu Betul Karena Begini Petugas Itu Kalau Diberikan Wawanan Oleh Siapa Pemiliknya Tidak Apa Kamu Kasih Dispon Kalau Begini Kamu Tidak Apa Tapi Kalau Dia Sendiri Yang Melakukan Tindakan Itu Maka Berarti Yang Bermasalah Dua Duanya Kalau Si Pengunjung Tidak Tahu Kalau Bahwa Petugas Itu Tidak Diberikan Wawanan Maka Mungkin Yang Bermasalah Paling Berat Adalah Petugas Berarti Dia Utang Dua Tiket Sama Bos Tidak Oh Karena Dia Tidak Diberikan Kewenangan Itu Maka Saya Masuk Satu Tempat Wisata Wisata Disitu Ditulis Ada Satu Tempat Wisata Masuknya 20.000 Beberapa Waktu Lalu Sepi Tempat Wisata Ini Yang Datang Cuma Saya Sama Istri Sama Anak Saya Besar Tempat Saya Masuk Sana Itu Disana Itu Karena Ada Wisata Kebun Buah Ada Buah Buah Ada Mangga Besar Besar Saya Tanya Penjaganya Pak Ini Mangga Gratisan Atau Dijual Saya Tanya Enggak Mas Ini Dijual Per kilo 20.000 Buah Males Sekali Iya Ini Mangga Jenis Apa Besar Satu Mangga Itu Bisa Dua Kilo Besar Sekali Saya Masuk Saya Tiga Orang Bayar 60.000 Selesai Pulang Sampai Di pintu Keluar Sama Petugas Diambilkan Satu Buah Mas Ini Gratis Saya Tuh Apa Saya Tanya Dulu Ini Dijual Kenapa Dikasikan Saya Gratis Kata Dia Enggak Mas Saya Sama Pemiliknya Diberikan Mau Kasihkan Seseorang Jadi Halal Mas Tidak Apa Ini Saya Jamin Saya Bila Yang Tanggung Jawab Dia Kalau Ternyata Tidak Diberikan Saya Bawa Pulang Lumayan Alhamdulillah Ini Tidak Apa Kalau Alhamdulillah Tidak Dapat Rizki Kata Imam Ibn Rajab Bahwa Bersyukur Itu Salah Satu Sarat Mengucapkan Alhamdulillah Sampai Dengan Hati Dengan Lisan Dengan Jawab Nah Ini Contoh Maka Dilihat Dulu Apakah Petugas Itu Punya Wawanan Atau Tidak Punya Wawanan Untuk Memberikan Diskon Atau Tidak Kadang Kadang Tenang Sehingga Masuk Tanpa Bayar Masuk Aja Yang Masuk Dosa Dia Mengambil Harta Haram Ijin Masuk Juga Berdosa Dia Berhutang Sama Pemilik Wisatanya Kadang Kadang Naik Bis Datang Langsung Duduk Terus Pura Tidur Ini kan Teknik Supaya Bayar Bis Tidak Bayar Saya Dulu Pernah Diajar Ini Sama Adalah Saudara Tapi Saya Tidak Praktekan Maka Memang Apa Namanya Sukses Juga Kalau Ini Tidak Tapi Saya Tidak Najarin Jeningan Artinya Bahwa Hal itu Adalah Satu Perbuatan Haram Karena Mengambil Harta Orang Tanpa Tanpa Kerelaan Ini Contoh Mengambil Harta Orang Tanpa Kerelaan Contoh Yang Lain Yang Sering Dilakukan Ada Seorang Jamaah Tanya Kepada Saya Ustaz Saya Itu Sering Punya Masalah Apakah Gara-gara Saya Memakai Harta Haram Ustaz Apa Harta Haram Yang Menjenan Pake Saya Tanya Saya Itu Terus Terang Pernah Diprotes Anak Saya Gara-gara Apa Saya Kan Di Rumah Pakai Tabung Gas Tiga Kilo Paham Ya Jadi Kacimu Amal Semakin Berat Saya Pakai Gas Tiga Kilogram Ustaz Disitu Kan Ada Tulisannya Ustaz Gas Ini Hanya Untuk Orang Miskin Ada Tidak Tulisannya Ada Kemudian Saya Tetap Nekat Ustaz Anak Saya Tanya Bukan Itu Untuk Orang Miskin Maka Saya Bila Tidak Tau Pokoknya Ini Umumnya Orang Beli Gini Sudah Apakah Karena Itu Saya Tanya Dari Lubuk Hati Panjeningan Kalau Itu Ada Barang Haknya Orang Sedangkan Kita Bukan Memiliki Kedudukan Orang Tersebut Kira Kira Kita Ambil Halal Ata Tidak Ya Haram Ustaz Maka Lebih Baik Cari Tabung Gas Yang Lain Ya Tidak Disini Yang Masih Tabung Gas 3 Kilo Siapa Ada Yang Tanya Ustaz Kan Susah Ustaz Nyari Tabung Gas Yang 15 Kilo Dan Sebagainya Alhamdulillah Saya Pakai Yang Yang LBG Bukan Yang Blue gas Pakai Blue gas Ini agak mahal Tapi lebih aman Aman di Radiator Regulator Tidak Bocor Dan Aman Di Akhirat Tidak Pakai Tiga Kilo Saya Kecuali Saya Miskin Maka Saya Boleh Berhak Untuk Mendapatkan Kelangkaan Gas 12 Kilo Disebabkan Karena Banyak Orang Yang Tidak Miskin Pindah Ke Yang Tiga Kilo Beberapa Daerah Itu Yang Gas Tiga Kilo Kehabisan Saya Itu Beberapa Wilayah Saya Lihat Anturnya Panjang Untuk Dapat Gas Tiga Kilo Kok Langkah Tepuk Iya Muka Dang Ganti Kayu Gara Gas Habis Kan Begitu Kenapa Habis Diambil oleh Orang Orang Yang Tidak Miskin Betul Iya Coba Semua Orang Yang Tidak Miskin Berubah Ke Gas Yang 12 Kilo Aman Itu Gas Tiga Kilo Orang Miskin Tidak Kehabisan Berarti Hak Mereka Kita Am Am Ini Nanti Cara Tobatnya Ada Cama Tentang Harta Harta Yang Kita Ambil Secara Tidak Tidak Halal Yaitu Dengan Ketidak Relaan Nah Para Ulama Menyebutkan Kalau Harta Itu Didapatkan Dengan Kerelaan Maka Cara Tobatnya Ketika Dulu Kerelaan Dengan Ketidak Relaan Itu Kan Ada Dua Hal Satu Ketika Dia Tahu Bahwa Hukum Itu Haram Dan Yang Kedua Dia Tidak Tahu Kalau Perbuatan Itu Haram Jadi Tobatnya Dari Yang Relah Hartanya Diambil Dengan Yang Tidak Relah Itu Ada Dua Keadaan Dua Duanya Yaitu Apa Satu Yang Mengambil Harta Itu Tahu Bahwa Perbuatan Itu Haram Yang Kedua Dia Tidak Tahu Kalau Perbuatan Itu Haram Saya Tidak Tahu Sat Kalau Bunga Itu Haram Saya Pikir Itu Tidak Apa Kata Ustazedah Saya Itu Tidak Agar Ustazedah Di Sulih Yang Menyampaikan Bahwa Itu Boleh Selama Bunganya Tidak Besar Betul Saya Dengar Sengdiri Soalnya Saya Dengar Waktu Ada Satu Ini dia ditanya tentang bunga ustadzah gimana hukumnya bunga ini dia sampaikan menurut saya gak apa-apa yang penting gak usah besar-besar lawung rasulullah mengatakan apabila engkau memberikan utang pada saudaramu lalu orang itu menawarkan goncengan kepadamu bukan 1 persen, setengah persen cuma menawarkan goncengan yang itu muncul akibat dari kita ngutangi dia maka kata rasulullah tolaklah karena itu adalah riba kecuali sebelumnya kalian sudah saling goncengan, itu beda lagi berarti tidak ada hubungannya dengan utang-biutang tapi kalau ada hubungan dengan utang-biutang, coba kalau gak diutangi mau kemana bu, mau pulang ongih, dia tinggal, ya itu tidak tapi habis diutangi mau kemana bu, mau pulang pun antar kemawon, kan begitu kan kenapa demikian? karena habis diutangi rasulullah sudah mengkat hal itu sedemikian rupa agar tidak terjadi pengambilan manfaat ini aturan mainnya maka ranah sosial gak usah ditarik-tarik di ranah bisnis ceto akadnya utang-biutang di pegadean, ya atau tidak kenapa orang diminta menggadehkan satu barang lalu dapat utangan lalu barang gadenya dikenakan biaya parkir ya atau tidak di pegadean syariah kan begitu iya kan iya, dikenakan biaya parkir lah kalau pegadean syariah boleh, saya juga bisa melakukan ya atau tidak ada orang datang ustaz, saya mau utang berapa? 5 juta oke, 5 juta saya minta jaminan kan boleh dalam islam kan maka apa jaminan ustaz terserahlah, yang penting di bawah 5 juta juga gak apa-apa jaminan ini handphone ustaz harga cuma 2 juta gak apa-apa sini, kadehkan ke saya ini saya kasih utang 5 juta saya gak minta bunah, haram itu dosa, berat di akhirat tanggungannya berat kata saya kan cuma handphone mu ini kan saya pegang ya kan saya taruh di lemari saya nah kebetulan lemari saya saya sewakan jadi handphone jaminan parkir di lemari saya itu per hari seribu jadi sebulan ya 30 ribu boleh gak seperti ini kenapa pegadian boleh saya gak boleh memangnya syariat tebang-tebang pilih kan gak nah ini makanya masalah makanya ketika fatwa ini dikeluarkan diprotes oleh banyak para ulama tentang fatwa rohan di pegadian syariat maka kemudian dirubah lagi fatwanya apa? biaya pemeliharaan luar biasa ya dirubah lagi fatwanya biaya pemeliharaan makanya sampai dokter mu'inudinillah rahimahallahu ta'ala itu menyampaikan kepada saya ustaz riba di pegadian itu riba banji rawani terang-terangan ini kata beliau saya langsung mendengar tiga pekan sebelum beliau sakit ketika rabat di DSKS maka dunia ganilullah ini jadi masalah ini masa saya kasih handphone sertifikat butuh pemeliharaan atau tidak saya gak adekan sertifikat gak adekan jam tangan gak adekan handphone butuh pemeliharaan atau tidak ya kalau itu hewan hidup butuh pemeliharaan iya ya kan begitu mereka boleh diambil diambil manfaatnya ketika digadekan karena ada biaya pemeliharaan yang nyata lah kalau handphone apa biaya pemeliharaannya pak ini teman-teman itu di charge ya sertifikat pemeliharaannya gimana pak mungkin tiap hari dilapi ya dilapi dibuka satu-satu ada gak semut lewat siapa tahu mau makan apakah biaya pemeliharaan ini jadi masalah ini contoh riba banci nah ketika seseorang itu tidak tahu kalau harta itu yang dia dapatkan haram lalu kemudian dia paham maka yang menjadi cara tobatnya dia wajib berhenti jangan ditunda sebelum nanti kedatangan tamu malaikat maut saya itu pas ngisi kajian ada seorang jamaah datang dari Kelaten jauh-jauh saya perhatikan karena saya kan wajahnya agak kenal karena jumlah jamaahnya tidak banyak ada jamaah itu di satu kajian khusus kecil itu ada jamaah data saya tanya dari mana saya dari Kelaten saya mau tanya saya itu sebenarnya mau tobat dari pekerja di lembaga riba cuma kata kakak saya gak apa-apa gak usah gak usah keluar yang penting itu ketika kita dapat harta haram banyaklah sebersedekah maka akan menghapus harta haramnya faham ibu oh begitu berarti saya boleh juga mas saya korupsi 1M lalu saya sedekahkan 200 juta kan banyak atau tidak sedekah saya banyak apakah 1M itu kemudian 800 jutanya menjadi halam kan gak bisa ini memang kebaikan itu menghapus keburukan tapi syarat Allah menghapus keburukan dia bertobat dari keburukan kan begitu lah belum berhenti bagaimana dia tobat paham ya salah satu bentuk tobat itu dia menghentikan perbuatannya bagaimana Anda bisa melakukan satu kebaikan diharapkan menghapus keburukan sedangkan keburukan masih jenis yang jalankan ini gak mungkin makanya tobat dulu dari perbuatan itu dengan cara berhenti maka kita sampaikan ya Ustaz kalau begitu malam ini saya berhenti Ustaz terus terang saya itu dapat apa nama saya itu kalau berkendara itu saya ingat teman saya jadi teman saya itu mati setelah menulis surat risai tapi masih Alhamdulillah dia mati setelah menulis surat risai jadi dia tobat sore hari malamnya dia ngetik surat pengunduran diri sudah ditandatang ini selesai sehat wal afiat kata istrinya kemudian setelah ditandatang selesai tahu-tahu semaput mati tapi dia beruntung punya hujah dihadapan Allah bahwa betul-betul sudah dibuktikan dia keluar dari praktek riba kan enak tapi yang nunda-nunda kusik Ustaz terus nanti saya kerja apa berarti tauhidnya belum sempurna karena tauhid seseorang itu kalau semakin sempurna maka semakin besar tawakal dia kepada Allah hari ini dia tahu haram tinggalkan maka apa kata Rasulullah tidaklah satu bentuk yang haram yang engkau ketahui engkau tinggalkan karena ketakwaanmu kepada Allah kecuali pasti kata Rasulullah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik kalau yakin betul atau tidak coba lihat Nabi Ibrahim itu betapa yakinnya Nabi Ibrahim maka dia dijuluki dengan apa namanya Bapak Tauhid dia sudah diikat di Manjani begini kan diikatkan tinggal dilemparkan ke api Manjani itu ala pelontar ketika sudah diikatkan datang Malaikat Jibril putusan Allah Ya Ibrahim aku Malaikat Jibril ingin memberikan bantuan kepada apa yang bisa kamu inginkan kepada apakah aku akan meniupkan sehingga seluruh tentara namrud mati kalau kita gimana mau dipateni tidak main dibakar datang Jibril emas tak ewangi purun maka Jibril bilang oh purun ya atau tidak tapi Ibrahim tidak dia mengatakan wahid Jibril engkau makhluk Allah dan aku juga makhluk Allah ada pun engkau aku tidak butuh bantuan aku hanya menyandarkan diriku kepada Allah apa yang terjadi Jibril lepas tangan ya sudah kalau begitu dilimparkanlah oleh tentara namrud masuklah ke api tapi sebelum Ibrahim menyentuh api Allah sudah berfirman kepada api jadi Allah itu akan semakin memperhatikan seseorang ketika seseorang itu semakin tawakal kepada Allah tapi ketika dia sudah menyandarkan kepada manusia Allah pun membiarkan dia sesuai dengan apa yang diharapkan dari manusia ini tawakalnya seseorang maka seberapa yakin tauhid kita mengenal Allah maka itulah akan memunculkan sikap tawakal kita kepada Allah terus besok makan apa ustaz ini pertanyaan orang yang tidak bertawakal kepada Allah nah ini tentang tobat dari harta haram yang dia tidak tahu kalau itu haram maka cukup dia berhati ustaz apakah harta yang sudah kita dapatkan harus saya kembalikan ya atau tidak ya atau tidak ibu-ibu saya saya minta waktu 15 detik untuk balas sms saya lupa janjian sama teman jam 8 saya untuk turis bentar ya jemai dunia ini ini tentang cara bertawabat apakah harus saya kembalikan semuanya maka disini terjadi hilaf perbedaan pandangan para ulaman ada yang mengatakan begini kalau dia tidak tahu maka kita merujuk kepada surah al-baqarah 275 maka yang telah lalu yang dia belum tahu maka itu dimaafkan itu sesuai dengan kondisi hatinya bagaimana dia betul-betul bertawabat kepada Allah tidak perlu dia mengeluarkan seluruhnya karena dia tidak tahu kalau dia didapatkan harta itu dengan kerelaan tetapi harta itu haram maka dia cukup bertawabat kepada Allah tanpa harus mengeluarkan seluruhnya ini pendapat yang pertama meskipun pendapat yang lain kalau masih sisa atau ada wajib dikeluarkan tapi kalau sudah habis tidak apa-apa tidak usah mengeluarkan nilai nilainya tapi kalau masih ada keluarkan ini pendapat sebagian ulama ulama yang lain berpendapat lain tidak mengapa tidak usah dikeluarkan bahkan harta yang masih ada itu boleh dia gunakan untuk hidup selama satu tahun sambil mencari pekerjaan baru atau bahkan untuk modal ini pendapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama nah saya menyampaikan banyak pendapat silahkan yakin yang mana yang kedua yang kedua dia sudah tahu bahwa perbuatan itu haram dia kerja di lembaga ribawi ketika masuk sudah dibilang mas riba mas ya saya tahu tapi bagaimana lagi saya kebetulan terpanggil untuk bisa masuk di sana dari seribu orang pendaftar saya yang diterima saja maka kan maneman lebih baik saya terima dulu nanti kalau saya sudah dapat modal banyak atau tidak saya akan bikin warung wira usaha saya akan tobat kepada Allah tobat yang direncanakan sekian tahun yang akan datang saya tidak tahu dia sudah kontrak dulu dengan malaikat maut atau tidak malaikat tolong jangan cabut nyawa saya sekian tahun karena saya mau tobat nantinya nah ini dilakukan maka cara tobatnya menurut pendapat yang paling rojih paling kuat ini yang saya fahami cara bertobatnya ketika dia betul-betul tobat dari harta haram tersebut maka dia wajib mengeluarkan seluruh hartanya yang masih ada berat atau tidak bahkan sebagian ulama lebih memberatkan lagi yaitu dia harus mengganti apa yang telah dia gunakan wallahu ta'ala a'lam ini cara tobat yang sempurna paham ya kalau tidak sempurna istighfar tobat piringi dengan perbuatan baik hartanya tidak usah dikembalikan selesai itu tobat tapi belum sempurna masih ada urusan nanti di akhirat kata para ulama kalau ingin sempurna ya itu nah yang ketiga tobat dari harta haram yang didapatkan dengan ketidak relaan dan dia tidak tahu kalau itu harta haram maka pendapat yang paling aman kita kembalikan dan orang itu masih kita dapatkan masih kita dapatkan dari tobat dari harta haram yang didapatkan dengan ketidak relaan misalkan kita curi barangnya ya atau tidak kan tidak rela dan kita tidak tahu kalau mencuri itu haram kalau mencuri kayaknya tahulah ya misalkan apa kira-kira ya yang didapatkan dengan cara yang haram orangnya tidak rela dan kita tidak tahu apa kira-kira ada enggak ya enggak pada jadah gitu maka cara yang paling tobatnya yang paling sempurna adalah jika orang itu masih kita dapatkan maka kembalikan maka kita kembalikan kalau kita dulu pernah naik bis tiga kali enggak bayar maka wajib dicari pemilik bisnya sopirnya siapa kondekturnya yang mana karena itu haknya tiga orang maka kembalikan ke mereka ustaz sudah tidak bisa saya dapatkan nah kalau tidak bisa didapatkan orang tersebut maka menurut Sheikh Muhammad Ibn Soleil Al-Utaymin dia infakkan dari harta yang dia ambil dengan cara tidak halal dengan atas nama orang tersebut enggak tahu namanya ustaz sebut jangan saja si fulan Allah maha tahu ya Allah ini harta si fulan yang saya ambil dari biaya tiket bis saya tidak bayar tiga kali dulu tiga ratus rupiah setiap naik berarti sembilan ratus tapi ini saya infakkan sepuluh ribu misalkan atas nama orang tersebut maka insyaallah menurut Sheikh Muhammad Ibn Soleil Al-Utaymin mudah-mudahan ini bisa melepaskan nanti di Yawmul Qiyamah akan dituntut oleh orang-orang tadi dia sudah menginfakan atas namamu karena kamu tidak didapatkan dia tidak tahu rumahmu dia tidak mendapatkan ahli warismu maka ini menjadi pahalamu selesai urusan selesai ini menurut Sheikh Utaymin tuntutan orang tersebut cuman kata Imam Syafiq makanya perbanyaklah amal soleh nanti kalau amalmu banyak untuk bayar kedoliman-kedoliman kita itu masih sisa banyak kan begitu sehingga timbangan kita masih berat kebaikannya itu menurut Imam Syafiq tapi kalau saya suruh ngambil ya pilih pendapat yang hambali karena ada tindakan andaikan ternyata tidak bisa kan tetap itu menjadi pahala pahala kan begitu Wallahu tapi secara yang saya tahu ini ijtihadnya banyak para ulamak masa sekarang dan sebagian ulamak salah tentang tindakan untuk meninfakkan atas nama orang dari harta yang kita ambil dengan tidak rela yang ketiga yang berapa keempat harta haram yang diambil dengan ketidak relaan dan kita tadi tidak tahu ya tahu harta itu haram cara menambilnya haram sama kita wajib kembalikan dan jika orang itu kita dapatkan kita kembalikan kalau tidak kita dapatkan ya diinfak diinfankan atas nama orang tersebut ini pendapat yang saya ambil Wallahu ta'ala ada pertanyaan ibu-ibu ini tentang tawbat dari harta haram dan harta haram itu kan tidak main-main makanya Rasulullah senantiasa mengajarkan doa Allahumma ini as'aluka ilman na'fi'an wa rizqon ta'iban wa amalan mutakabal ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan dengan ilmu itu aku akan bisa memidahkan mana yang halal dan yang haram sehingga saya mendapatkan rizqon ta'iban rizqon yang halal dan barokah dan dengan rizqon yang halal dan barokah maka mudah-mudahan engkau terima amal saya apa namanya amal yang diterima ini berarti salah satu penghalang amal diterima adalah harta haram sampai imam ad-dahabi as-syafi'i menyebutkan dalam kitab lio al-gabair salah satu pendapat ulamaknya para sahabat turjumanul quran yaitu Abdullah bin Abbas r.a'ala an-humah mengatakan dari satu riwayat yang cukup panjang maka imam Ibn Abbas berpendapat orang yang masih melakukan mengambil harta haram dan dia belum bertawbat yaitu menghentikan perbuatannya maka kata Abdullah bin Abbas maka solat orang tersebut tidak diterima oleh Allah jika hartanya pakaiannya minumannya makanannya didapatkan ada yang dengan cara yang haram yang dia ketahui maka orang ini tidak diterima solatnya sahnya mungkin sah tapi sekedar mengugurkan kewajiban ini bukan hadis tapi pendapat Ibn Abbas tapi yang berpendapat ini gak main-main bukan kiai kemarin sore bukan kiai yang fatwanya A kemudian jadi B bukan tapi ulamaknya para sahabat maka kita harus betul-betul khawatir dengan harta haram sampai Rasulullah itu mengatakan ketika menemukan kurma di jalan kata Rasulullah andekan bukan harta sodakoh maka aku makan kurma karena sodakoh bagi Rasulullah yang sodakoh yang dimaksud itu adalah zakat itu tidak boleh untuk Rasulullah dan anak keturunannya haram maka Rasulullah andekan tidak aku khawatirkan harta ini adalah harta sodak atau zakat maka aku makan kurma ini ini lupa tentang makanan yang didapatkan dapat kurma dua biji di jalan kita kira dicari pemiliknya atau tidak dibiarkan bosok dicari pemiliknya tidak akan ketemu ya mungkin kalau dekat-dekat penjual kurma mungkin pemiliknya dia ya ini tentang lukotoh saya kan pernah menyampaikan zakat rikas pernah gak disini rikas kanjun lukotoh oh belum berarti zakat belum selesai makanya saya tanya tentang zakat zakat sampai mana kan begitu otenata belum zakat pertenang kan sudah sudah pertanian sudah ya rikas belum belum nanam pisang dapat emas 5 kilo ya cara yang paling aman kalau ingin terkenal paham ya kasihkan apa namanya ke pemerintah nanti akan dapat surat surat penghargaan ya luar biasa kan dapat surat penghargaan dan dapat uang pembinaan 500 ribu atau berapa ini masih diambil mau gak ibu 80% 80% milik jenengan kalau jenengan nemu pedang apa ya pedang samurai misalkan saja ya harta karun berupa pedang kalau memang pemerintah mau mengambil itu ya harus dibayar 80% pembayaran dikasihkan kepada si pulan penemunya yang 20% sebagai zakat wallahu ta'ala ada pertanyaan baik topik itu maupun di luar topik yang ibu-ibu dulu yang paling belakang di luar silahkan dapat mangga oh ya kejatuhan mangga pertama ada pohon mangga gak disitu wah ada berarti pemiliknya pohon mangga oh yang nanam pemerintah kalau mangga itu pohon mangga itu milik umum kan disebutkan dalam hadis manusia itu bersebut pada tiga hal alma air wonar api walkala pepohonan atau rumputan itu milik semua orang ketika tiga hal ini adalah bersifat publik contoh ada tanah nganggur meskipun milik orang tidak ditanami tidak dirawat tau-tau tumbuh rumput dengan subur maka rumput itu milik semua orang siapapun boleh ngambil meskipun tidak izin paham ini saya menyampaikan hadis ini selesai tapi waktu itu saya jelaskan agak singkat karena bukan fokus hadis ini tapi hanya menyinggung tiba-tiba di majid mujahidin ada bapak-bapak datang ke saya ustad alhamdulillah ustad setelah saya ngaji fikih mu'amal ustad saya memang baru ini ketemu jenengan maksudnya kalau tidak salah dia menyampaikan begitu kemudian alhamdulillah saya kemarin kan buka usaha isi ulang ustad dan sekarang alhamdulillah setelah ngaji saya tutup ustad tau ibu-ibu dari hadis ini tapi yang menyampaikan bukan saya dia dapat dari seorang ustad bahwa manusia itu bersekutu pada tiga hal api air dan perumputan atau tanaman tanaman liar nah apa kata dia saya buka usaha isi ulang sebelumnya ustad karena saya tahu air itu milik umum milik umat maka saya tutup usaha saya karena khawatir dosa pak saya sampaikan pak jenengan salah tafsir pak saya bilang itu kan loh gimana maksudnya ustad begini pak kalau air itu masih berada di sumurnya di sumurnya itu milik umum pak di danau di lautan di sungai itu milik umum gak boleh meskipun dia pemilik lahan itu kemudian dia menyampaikan mau ngambil air disini mas bayar sepuluh hewuk gak boleh bolehnya gimana pemilik lahan itu atau pemilik sumur itu dia ambil airnya paham ditaruh di driken lalu dia jual boleh paham ini jangan baca hadis tapi enggak gak tahu maksudnya wah ini bahaya nanti bisa penjual air menung tutup semua ya apa tidak wah nanti seneng yang kapitalis maka bukan begitu cara memahami makanya sama ketika ada tetangga kita mau menyalurkan peralonya ke sumur kita maka jangan dilarang kata para ulama ini miliknya Allah milik umum karena masih dia ambil langsung dari sumbernya maka biarkan dia mengambil di sumurnya kecuali kalau mengganggu kebetulan yang mengambil itu pemilik pelam renang sekali sedot habis pak jangan enggak kebahagiaan boleh dilarang pak tapi kalau tidak mengganggu ya biarkanlah dia mengambil jangan dilarang karena ini milik umat milik umum publik kalau ingin jadi milik pribadi ambil di drikeni dijual boleh meskipun tidak diolah ambil di drikeni di drikeni di kemasi dijual boleh apalagi ada pengolahan penyulingan lebih tidak ada masalah nah maka kalau itu memang pohon itu milik umum yang memang ditangan untuk umat masyarakat ya tidak ada masalah kita mengambilnya tapi ya harus tahu etika juga ini kan milik umum langsung nyuruh orang ditebas semuanya langsung dijual itu namanya serakah kalau ambil satu dua apalagi yang jatuh ya itu dibiarkan oleh pemerintah tidak ada masalah Wallahu Ta'ala tadi yang kedua ibu 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 tempat tembah bahan jeningan sendiri oh iya ambil miliknya mbah jeningan belum balik belum ya mudah-mudahan Allah memaafkan karena diangkat penah itu pada tiga tapi kalau jenang ingin minta maaf sama mbahnya masih hidup kalau tidak sudah meninggal berbuat baiklah kepada beliau dengan banyak mengistighfarkan yang laki-laki ada kenapa bulan oh iya begini memang di situ tidak tertulis dengan jelas tapi kadang-kadang ada adat yang tersirat tidak maksudnya begini itu disediakan untuk jamaah tapi jangan kemudian datang cuma satu orang ambil lima buat anaknya di rumah misalkan sehingga ada jamaah yang tidak kebahagiaan padahal di situ kalau kita tahu tentang perkara itu lebih baik kita datang tapi kita ambil satu tapi kalau makanan itu melimpah kemudian banyak sisanya kita ambil pulang keluarga dan itu dipulihkan tidak ada masalah maka itu ya bagaimana umumnya adatnya di masyarakat kalau memang dia datang satu orang ambil dua itu dipulihkan ya tidak ada masalah boleh panitia kalau jangan tidak yakin itu tanyakan mas saya datang satu orang ambil istri saya di rumah tiga kok tiga istri saya tiga soalnya diambil tiga plus satu empat misalkan ya maka tidak apa-apa mas berarti tidak apa-apa salah kita izin kepada panitian tapi kalau memang umumnya dibulihkan kita tahu ya tidak ada masalah misalkan ambil dua atau tiga tapi sejauh yang saya tahu itu kalau nasi yang biasanya dibagikan itu banyak yang tidak dapat kalau kita tahu banyak yang tidak kumanan maka hendaknya kita datang satu ambillah satu saja itu lebih aman dari kesalahan Allah 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 oh haram berarti iya haram kalau satu orang ambil satu dia ambil tiga maka haram tapi kalau dia ambil dua yang satu ambilkan sampingnya karena untuk tekan itu tidak apa-apa berarti dia jatahnya ambil satu saja tapi kalau ambil dua untuk tanduk itu masalah karena jatahnya cuma satu termasuk mohon maaf ya ibu-ibu atau orang tua yang menyekolahkan anak kalau cari biasiswa lihat syarat-syaratnya kalau disitu syaratkan syaratnya orang miskin tidak usah ambil kalau kita bukan orang miskin disitu syaratnya tidak boleh mengambil biasiswa yang sudah dapat biasiswa kalau kita sudah dapat biasiswa jangan ambil biasiswa itu karena itu haram hukumnya itu bukan hak kita saya itu pernah nasihati teman saya yang kebetulan ngambil biasiswa S2 saya sampaikan mas bahkan saya ditawari dulu mas saya ada kampus yang bisa memberikan rekomendasi apa namanya surat pengangkatan dosen tetap karena waktu itu saya mendapatkan biasiswa per semester 5 juta nanti di akhir semester 25 juta jadi totalnya banyak akhirnya kemudian dia menawarkan saya nanti dengan dapat apa namanya SK surat dosen tetap nanti nanti jangan ajukan dapat BPS BPS apa-apa saya lupa ya itu nanti 5 juta per bulan per semester dan 25 juta untuk penelitiannya maka saya sampaikan saya bukan dosen tetap lah kan di aku bisa nanti di aku oh tidak itu hal haram maka tidak usah ngambil saya sampaikan lusa aja sudah dapat biasiswa dari provinsi saya bisa dapat nyatanya lolos kata dia ya lolos di akhirat tapi di dunia tapi di akhirat tidak lolos saya masih ingat saya dapat pertanyaan ibu-ibu dia pengurus TK dia sampaikan Ustadz saya pengurus TK Ustadz nah kebetulan TK saya itu dapat bantuan dari beberapa perusahaan totalnya sekitar mungkin sekitar 200 juta nah kami masukkan ke bangsa akadnya mundorobah kenapa mundorobah karena bikin Ustadz supaya harta itu berkembang tidak tidak menyusut karena kan ada penurunan nilai mata uang nah kemudian harta itu kami keluarkan zakatnya setiap tahunnya 2,5% betul atau tidak ibu-ibu boleh gak kita memasukkan dana umat ke akad mundorobah boleh atau tidak supaya berkembang apa jadi banyak kenapa tidak boleh ya karena akad mundorobah itu ada risiko kerugian pak kalau ternyata BMT-nya atau banknya rugi dia harus nanggung juga kerugian berarti menjadikan harta umat pada posisi yang membahayakan ini gak boleh maka taruhlah di akad wadiah titipan saja jangan di akad mundorobah ini harus dipahami oleh pengurus apa namanya yayasan yayasan ya yang kedua kesalahan kedua dia di zakati pak zakat itu kewajiban siapa pak yayasan atau per orangnya per orangnya ini harta yayasan dikeluarkan zakatnya terus keke soko yayasan saya nompok zakat ini kan aneh ya maka jangan bikin acara sendiri bu gak tau sudah bertahun-tahun saya keluarkan zakatnya terus berarti dikasihkan siapa kasihkan orang ini berarti jadi perkara lagi wallah ta'ala mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebelumnya ada pertanyaan lagi wadhamu wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh iya oh ya pertama memang salah satu iman cabang iman yang paling rendah itu adalah menghilangkan gangguan dari jalan kan begitu nah sekarang apakah atap yang menaungi jalan itu mengganggu atau tidak kan begitu nah sekarang jadi pertanyaan jalan itu milik siapa kalau jalan itu ada di komplek perumahan miliknya orang perumahan mereka semua sepakat gak ada masalah paham karena jalan itu memang ada di dalam komplek perumahan dan miliknya perumahan tapi kalau jalan itu miliknya umum lalu lalang semua orang lewat situ mobil itu bisa lewat truk bisa 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 tingkat oh gak tau ya kenapa oh di kampung ya kalau memang itu truk bisa lewat dan sebagainya ya mudah-mudahan tidak ada masalah apalagi ini juga kepentingan umum maka dilihat kondisinya jalannya milik siapa apakah atap itu mengganggu atau tidak dan siap pemimpin atau pemuka-pemuka di situ setuju atau tidak yang begitu masyarakat cocok atau tidak kalau iya tidak ada masalah ya yang mudah-mudahan tidak ada masalah Allah cukup mau jagung kan ya tadi malam jagung dadakan juga saya Ustaz Akubatiyah gak bisa hadir saya diminta ganti beliau demikian camai cundiakan Allah aku lukaulihada wa astaghfirullah liwalakum innahu huwal khafurrahim subhanakallahumma wabihamdika insya'adu'an la ilah ilah anta astaghfiruka wa atubhilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati